Kunjungi Jakarta, Vigo promosikan Euro 2020. Legenda Portugal, Luis Vigo mengunjungi Jakarta, mempromosikan Euro 2020, Minggu 26 Januari 2020. Piala Eropa edisi ke-60 ini digelar di 13 kota. Dilansir dari tagar.id Legenda Portugal, Luis Vigo mengunjungi Jakarta untuk mempromosikan Euro 2020, Minggu 26 Januari 2020. Pada edisi ke-60 ini, Euro 2020 digelar di 13 kota berbeda di 13 negara. Vigo menyampaikan, bila format itu menjadikan turnamen sepak bola antar negara Eropa itu bakal lebih semarak. Euro 2020 akan berlangsung 12 Juni hingga 12 Juli 2020. Menariknya, tuan rumah turnamen itu tidak hanya satu atau dua negara, tetapi 13 negara Eropa. Ini untuk memperingati 60 tahun penyelenggaraan turnamen sepak bola antar negara Eropa. Dengan memakai format itu, pertandingan di babak penyesihan grup bisa digelar di dua atau bahkan tiga negara. Grup B misalnya, yang dihuni Denmark, Finlandia, Belgia, dan Rusia, akan dilaksanakan di tiga kota. Pasalnya, Copenhagen Denmark, Brussels Belgia, dan Saint Petersburg Russia menjadi kota penyelenggara. Menurut Vigo, yang bertindak sebagai advisor atau penasehat sepak bola UEFA, turnamen dengan format itu kian mudah disaksikan masyarakat Eropa. Penggemar sepak bola tidak perlu menuju satu atau dua negara untuk menyaksikan pertandingan. Mereka bisa menonton pertandingan di negara masing-masing. Bila negaranya tidak menjadi tuan rumah, penggemar bola bisa mengunjungi kota terdekat yang menyelenggarakan pertandingan. Saya pikir format seperti itu justru lebih mendekatkan para penggemar dengan turnamen. Format 13 negara tuan rumah di fase grup sengaja dibuat untuk merayakan 60 tahun dikelarnya Euro 2020. Ujar Vigo seperti dikutip antara. Ini menjadikan Euro 2020 tetap semarak dengan hiruk pikuk dukungan para fans meski format penyelenggaraan agak berbeda. Selain fokus geografis, karena jarak kota dan negara Eropa yang berdekatan, daya tarik lain dari turnamen tentu saja kualitas tim yang bertanding. Edisi terkini, turnamen 4 tahunan tersebut diakini eks pemain yang pernah bermain di klub raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid akan memperlihatkan tontonan seru. Apalagi semua tim besar Eropa lolos keputaran final, termasuk juara bertahan Portugal. Piala Eropa memang berbeda, karena juara bertahan tetap harus mengikuti babak kualifikasi. Lolosnya tim-tim besar menjadikan persaingan makin ketat. Menurut Vigo, tim-tim Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Belgia mengincar gelar juara. Dengan filosofi sepak bola masing-masing, semua tim di Eropa dapat saling mengalahkan. Apalagi tim-tim saat ini sudah mengandalkan teknologi dan memiliki pola latihan yang mutakhir, kata Vigo. Di fase grup, Piala Eropa UEFA 2020 berlangsung di 13 negara. Ada pun membagiannya, grup A dilaksanakan di Roma, Italia dan Baku, Azerbaijan. Grup B di Saint Petersburg, Russia, Brazil, Belgia dan Copenhagen, Denmark. Grup C di Amsterdam, Belanda dan Bucharest, Romania. Grup D di London, Inggris dan Glasgow, Scotlandia. Grup E di Bilbao, Spanyol dan Dublin, Irlandia. Dan grup F di Munich, Jerman dan Budapest, Hungaria. Menurut Sobat Maut, siapakah yang akan menjadi pemenang di Juro 2020 kali ini? Jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!